Bersama-amu dan bersama-amu, inilah Injil suci menurut lukas, Ibu-Ibu-Ibu Tuhan, Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemur-jemur. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah hakku terhadap lawanmu. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Tuhan berkata, Camukanlah perkataan hakim yang lalik itu. Tidakkah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, Akan tetapi jika anak manusia ini datang, Adakah ia menemukan iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan, Berkata kemudian Kristus, Akan tetapi, Bila anak manusia ini datang, Adakah ia menemukan iman di bumi? Bapak ibu, saudara-saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ketika Yesus datang di kampung Kilit, Adakah ia menemukan orang Kilit yang punya iman? Iman adalah Ungkapan hati dan kepasrahan diri Kepada Tuhan sebagai sumber hidup dan kekuatan hidup. Orang beriman akan membuktikan kebenaran imannya, Salah satunya dengan rajin berdoa. Kalau kita mengatakan kita beriman, Tetapi tidak pernah berdoa atau jarang berdoa, Maka itu bukanlah ekspresi iman. Atau itu bukanlah berdoa kalau kita betul punya iman. Yesus di bagian awal kunjil, Mengajak para muridnya untuk, Kamu harus selalu berdoa. Berdoa dengan tidak jemuh-jemuhnya. Kenapa Yesus meminta murid-muridnya untuk terus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh? Karena kita tidak pernah berhenti hidup. Dan dalam kehidupan selalu ada kenyataan dan tantangan hidup, Yang mau tidak mau harus kita hadapi dan jawabkan dengan doa. Doa itu penting. Karena dengan itu kita selalu ada bersama Allah dan bersama-sama dengan Tuhan. Salah satu bentuk ekspresi iman melalui doa adalah, Memiliki rasa takut kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, Orang yang beriman pasti punya rasa takut kepada Tuhan. Dan ia mengungkapkan rasa takut kepada Tuhan itu dengan berdoa. Takut apa? Bukan takut seperti takut setan. Tapi takut jangan sampai Tuhan pergi dari diri dan hidup kita. Takut kalau tidak bergantung pada Tuhan. Ini hari Jumat aku bisa waisir Bapak Bito. Ulang tahun, ulang tahun yang ketiga dari putri mereka. Yesus berbicara tentang, Santu Paulus berbicara tentang rasa takut. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Begitu juga waktu saya bisa ditalang pada malam hari, hari Jumat lalu. Juga hal yang sama. Dalam Injil Yesus berbicara tentang, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah kepada dia yang setelah membunuh tubuh, Menentukan kamu masuk surga atau tidak. Mereka akan menunjukkan kepada Tuhan. Tapi ini mau menunjukkan bahwa memang hidup kita akhirnya akan diadili oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita buat dalam hidup. Kalau kita beriman dan berdoa, Biar ngampang itu tidak ada pengaruhannya. Kita akan tetap melewati dan bisa menggapai surga. Maka ajakan Yesus untuk kita adalah jangan pernah berhenti berdoa. Dan berdoa langsung sebagai ekspresi rasa takut kepada Tuhan. Nah kita juga akan menunjukkan kepada Tuhan. Tapi kita akan menunjukkan kepada Tuhan. Baru ngaji. Aku pernah ngaji. Tapi aku semakin tekun. rasa lah kalau kita poti main ya, saya dah coba kira-kira itu gak apa guna ngaji tegore aku balik bayar aku mau temen ngaji dia, kok main ha? dia pemahir padahal cuma aku lahir, aku lahir segaluh kau, ayo dihiyah, no ketakut ban, ketombor, kali polinosofin akhirnya coba kira begitu ngaji, dia rasa dia, oh kita poti main jawabannya ayo nak poti terus, ini sa'innya emetu nak poti ini sa'innya, tidak mungkin rantai main ngaji nah, bukti enggak coba kira-kira, maka terus poti ini sa'in cokwek tegwa, ngelau Singapura ngelau Hongkong, ngelau Vietnam ayo poti, ngelau sa'innya saya ajak ngaji ga menggel sehingga pas eme ngaji, dia semakin terbunuh, semakin rasa ni teme se-sya'in ayo liau poti itu cerita pertama cerita tersebut yang kuil hiaga berhubungan dengan go doa itu penting kalaupun tidak sempat berdoa jangan lupa bawa buku doa kita tidak tahu eme ngobana ini kaya mau bawa orasi karena orasi itu punya kekuatan tersendiri nah, hiyaoga mulau Surabaya pakai orasi gua minah itu dia ma'kul pikir itu dia kone mte ngaji tapi bawa buku ngaji cengkalini ya gak ajak lah teman atau bawa baik ngokoneboa tegi nomor togek ajaknya ma'kul ajaknya ma'kul ha'kul ngohiya tapi hiya ngobana orasi cengkalini ya bawa kerangku bersujud sembah kutmai kutmai mpuhyo wane wai to'i angka roh ndoa ndoa tapi kutmai potiho wami rantangin cek emang gak orasi akhirnya gotek kerangku nah malah kutmai musik kutmai ugo main geser cerita rani wosya mana mpuh atap orang isya apa-apa bintang saksi cerita begitu geser cengkal mpuh to'i angka pulih tuga analisa analisa angka itu terkereangku cuma potiho bisa di 7 47 42 47 saya keluar nomor benar 47 yang ganggu komentar mesok perempuan kutih itu bangga kutih terlebih paka rekan kutih tak kutih berarti menyerah kutih 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 lebih senior mesok gak Jadi hajolah senior Lebih senior jadi putih Bukti enggak Ini hanya cerita Tapi saya rasa punya makna Ajak untuk kita berdoa Yesus itu Tuhan Tapi dia selalu berdoa Poli ngogori Mengwajiki Lelusonya ngogori Debiania kaya tempat sunyi Berdoa Yesus Tuhan kita tahu Tuhan kita perlu ngaji Apaan boleh Dan doa itu Bukan karena aturan dan kewajiban Tapi melancur Doa itu adalah Ekspresi kerinduan Untuk kita bertemu Dan bercakap-cakap Dengan Tuhan Saya berdoa itu Sama Tuhan Ekspresi kerinduan Terlalu ngaji Sebagai beban Sebagai aturan Sehingga Sehingga Ini cerita Aku Waisi Bapak itu Bisa Menang Sama Sipap Sipir Terlalu berdoa Terlalu Terlalu berdoa Termasuk Terlalu berdoa Artinya Artinya Terlalu berdoa Terlalu berdoa Terlalu berdoa Terlalu berdoa Kita takut Jangan sampai Tuhan Pergi dari kehidupan kita Dan menjauh dari hidup kita Itu paling penting Terlalu berdoa itu ialah contohnya dia yang boleh buka rosario dia yang boleh buka kejap rosario dikir rosario kejap buka kejap perlu rosario berarti buat rosario di buka salah maria terbaik maka kau lagi buat dah nongkap jadi katolik Allah matukat gurugam amat gurugam saya kat anji bismillah bismillah jadi dulu kita macam musik istri yang menunjukkan bahwa nikah alir milah yang ngaji perlu ngaji dan doa itu bukan hanya tentang apa namanya obrolan pribadi dengan Tuhan tapi juga berdoa sebagai sebuah kekuatan bersama untuk dengar bacaan pertama bagaimana ketika bangsa Amalek mau menyerang umat Israel Musa menurut Yosua berlawan tapi begitu Musa menurut Yosua mau kita ngaji doa sepanjang malam sampai tel celinya jadi dia doa angkat tangan emeteti limik Musa menang Yosua menang bangsa Israel emeng gerbalut limik dan Musa kok dah bangsa Israel maka cowok menang bangsa Israel harus kita terus limik atas itu Musa bayangkan jereksi om di dilitik gue terus limik sehingga cowok sehingga cowok saya tak yelihah asen harun aku cahain meiming tongkat dimedak sebab emeng gerbalut limik dan kok dah bangsa jadi mereka tongkat lengannya supaya tetap posisi begini posisi orang posisi ngaji sehingga sepanjang malam Musa tetap mengangkat tangan dan akhirnya umat Israel menang artinya apa tol tentang perang tapi pentingnya doa aku selalu selalu bilang pada mereka aku tuang rajin ngaji rasa tidak enak emet doa rosario jengkarin jelesut lebih bombe yang doa rosario cuma tiga menit itu boleh melaku di jalan doa rosario dulu baru nyaman kalau tidak tidak nyaman botong kantong rosario ini otob botong kantong rosario nyopo politulah dia mengaji jadi lalu saya bilang kita berdoa itu bukan pamer dan menunjukkan bahwa kita orang suci dan rahus bukan tapi kita mengganggungkan itu kepada Tuhan dan kita takut jangan sampai Tuhan tidak datang menyertai kita hari ini hari Jumat di tengah seletak ternyata begitu hampir terjadi bukan hampir terjadi kecelakaan hebat sering petlamotor langsung pingsan karena kau kongsi dia menjadi bintang bintang mesang terjadi sesuatu yang tidak enak simpung kongsi 4 tahun atau seorang melang bu cia hajole kongsi tapi kemudian anak itu saja lalu malam kamu tahu kenapa anak itu selama lapan gue beng gue beda di umur dia tapi dia selama karena kita memulai acara ini dengan bisa malam ini ditutup dengan bisa polilah bisa lalu baru sebelum main minggu dan makanya dia selamatkan itu artinya kekuatan doa itu itu penting penting agung itu penting menteri kita ingin mengajib tantang pintu poti jadi mulai sekarang mari kita berbual dia lalu menderita tapi Karena kita ingin selalu Dekat dengan Tuhan Aku bosan yang sebuah khutbah Dalam rumus intus Ada satu kata yang Saya rasa baik untuk kita maknai bersama Mencintai doa adalah kerja Mencintai doa adalah kerja Dan Mencintai kerja adalah doa Artinya Kerja itu penting Tapi doa juga penting Jangan terus kerja Tidak berdoa Tapi jangan juga terus berdoa Tidak bekerja Berdoa dan bekerja Itu yang paling penting Mari kita menjadikan pekerjaan kita sebagai doa Dan marilah kita berdoa Sebagai sebuah pekerjaan Supaya ketika kita menjaga keseimbangan antara doa dan kerja Tuhan selalu hadir disana Ini kan gue mencintai kerja Dia kerja Sebagai anak tukang kayu Dia kerja Kerja jadi tukang kayu Karena betapa Besarnya rasa cinta Yesus Sebagai tukang kayu Saya rumah tadi adalah Pilih kayu Sebagai tempat penyalipan Padahal Padahal laut Tanah Isra Kurang haju Doa Tetapi karena dia menghargai pekerjaan bapaknya Dan pekerjaan yang menghidupkan dia Dia meminta untuk disalikan Di kayu Toi beci Toi lati Kita dikini Apa yang menghidupkan kita Mungkin kemiri Juga ada yang lain Jadi kita biarkan hidup Dengan menyalipkan diri Di kemiri Mau kerja Pilih belu Sambil berdoa Dan jadikanlah itu Sebagai doa Maksudnya Kuduk cintai Pilih belu Sebagai doa Ini kan gue Enggak gue pilih nomor Kilih ngelawa Vietnam Dan Singapura Dan itu Kita sangat mencintanya Mau pilih belu Atau bilang Mau pilih belu Saya ingin bapak Biasanya gitu Marah beti Emang gue ngasah Mau timbang belu Rumbu Tapi emang gue pilih belu Tue rumbu Emang pilih belu Tue rumbu Itulah mental kita Para lelaki dikilih Tua sanggeng kawa Mengatakan Jadi Mari kita mencintai Pekerjaan kita Sebagai doa Dan mari kita Mencintai doa Sebagai pekerjaan Mungkin itu pesan Dari kita suci Untuk kita maknai hari ini Semoga Tuhan Memberkati Terima kasih telah mencintai 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 Terima kasih telah mencintai